Keterangan Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Medi Kolega Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edy Suyanto. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati. Sama dengan HIV-AIDS, sama dengan H5N1 atau FUBURU. Jelas itu. Jelas. Tidak akan menularkan. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dicemuk keluarganya. Proses pemakaman dilakukan dengan cara tertentu dan yang bisa menghadirinya pun terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicemooh dan dihakimi, yang rugi kita semua. Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutus rantai penyebarannya. Ingat jargon lama. Jauhi penyakitnya bukan orangnya. Seharusnya ini jadi pegangan kita. Cukup dengan jaga jarak. Jangan diusir atau dikucilkan. Teman-teman, wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider. Jaga jarak dengan penyakit. Bukanlah... Terima kasih.